mengumpulkan potensi untuk mengembangkan UMKM jatim di sektor pengusaha muslim tidak lagi menjadi bualan belaka hal ini akan diwujudkan dengan terbentuknya program wakaf produktif seperti yang digiatkan para pelaku usaha muslim yang tergabung dalam komunitas pengusaha muslim Indonesia atau KPMI Surabaya yang ditemui dalam giat gala dinner di salah satu hotel di Surabaya dalam komitmen yang telah terbangun untuk membentuk para pengusaha muslim berkualitas kali ini KPMI Surabaya optimis untuk mendongkrak perekonomian di jatim hal itu dilaksanakan melalui wakaf produktif yang rencananya akan bersinegeri dengan para pengusaha pertemuan pertama ini menjadi tombak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat kalau kita merujuk dari tujuan kita di KPMI itu adalah untuk membentuk karakter pengusaha muslim yang kuat dalam hal ekonomi dan agamanya dan itu akan menjadi kesatuan yang kuat untuk kemajuan bangsa makanya kita berawal dari UKM-UKM kita edukasi nanti terbentuk kekuatan yang utuh jadi ada sinergi antara keduanya jadi sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa yang sementara ini masih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing kita tidak mempermasalahkan ketika ada perusahaan yang masuk di negara kita kemudian diikut dalam kancah ekonomi masyarakat cuman ketika potensi ini hanya dikuasai oleh mereka sangat disayangkan dan kita punya pesan mayoritas Indonesia adalah komus minyak terutama dengan hadirnya banyak fintech kemudian beberapa e-money seperti Movo, GoPay yang kebanyakan sumber atau pemilik sahamnya adalah orang asing kita harapkan dengan menyelenggarakan sebuah ini penguslimin banyak kesadaran bagaimana mengumpulkan potensi mereka untuk kemudian kemajuan masyarakat harapannya setelah berjalannya program ini wakaf tidak akan lagi sebatas sumbangan melainkan akan lebih bermanfaat dalam menyejahterakan umat muslim dalam produktivitas industri muslim dari Surabaya Maya Ayu melaporkan